Kuliner nasi goreng Usaha ini turun-temurun sampai sekarang dan sudah generasi ketiga yang mengelola. Penasaran nih, bagaimana ya awalnya sang pemilik merintis usahanya sampai bisa terkenal hingga sekarang? Kalau diri pertama sih tahun 58, tapi gak pakai lampu gitu, pakai lampu petromak, pakai gerobak gitu. Atep itu pakai bambu, ya perjuangannya sangat berat lah mungkin lah gitu kan. Dulu kan banyak-banyak preman gitu lah kan, banyak yang minta upetilah ibaratnya gitu loh. Zaman dulunya ya berat lah. Berkat kesabaran, kerja keras, dan konsisten dalam menjalankan bisnis nasi goreng ini, nasi goreng kebun sirih pun semakin dikenal dan selalu dipadati pengunjung sampai saat ini. Walaupun banyak tempat makan yang mengusung konsep sama, tapi para penerus dari warung nasi goreng ini tidak takut terhadap persaingan, karena punya cita rasa dan ciri khas yang berbeda. Ciri khasnya ada pada kentalnya bumbu dan variasi cita rasa dari resep turun-temurun. Ditambah dengan gurihnya potongan daging kambing yang empuk dan tidak bau perengus. Dan sahabat salihat tahu nggak, kalau nasi gorengnya juga dimasak dengan cara yang cukup unik, yaitu dimasak secara massal di sebuah wajan besar. Ya kalau misalkan kita wajannya besar begini, supaya pengunjungnya nggak nunggu lama gitu loh. Jadi bisa dilayani dengan cepat gitu. Bumbu sih, kita udah bumbu turun-temurun ya, karyawannya nggak bisa buat ke lain kita gitu loh, keluarga. Kalau daging ini kurang lebih 30 kilo, satu wajan ini 30 kilo. Diperluin nasinya sih sekitar 2 bakul. Ya kalau misalkan mau usaha sih kalau dari almarhum ya gitu kan, harus kerja keras gitu, mau capek gitu. Kalau udah mau capek ya dapet duit katanya, dia gitu lah. Itu dia sahabat saliha, tidak ada usaha yang sukses tanpa kerja keras. Jadi yang ingin memulai usaha, siapkan niat dan jangan patah menyerah. Bukan hanya penampilan dari wajah saja, anggota tubuh lainnya seperti kuku sering menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan setiap wanita. Banyak cara yang dilakukan agar kuku-kuku mereka terlihat menarik. Untuk mendapatkan hasil kreasi kuku, para wanita bisa melakukan di salon atau di rumah. Mungkin sebagian wanita khususnya di Indonesia, menganggap dengan menghias kuku bisa memberi perasaan senang pada diri sendiri, atau bisa membuatnya lebih percaya diri saat keluar dari rumah. Tren memakai cat kuku bagi wanita memang semakin marak ya. Kalau dulu, orang-orang suka menghias kuku mereka hanya menggunakan inai atau pacar kuku. Dengan seiringnya teknologi dan inovasi, kini tren cat kuku saat ini sudah banyak varian bahan dan bentuk kreasinya. Tetapi di balik keindahan menghias kuku, masih banyak yang menganggap bahwa memakai cat kuku itu tidak diperbolehkan khususnya wanita. Tapi menurut sahabat Salihah sendiri, menghias kuku dengan kuteks itu diperbolehkan atau tidak? Kalau pemakaian kuteks tergantung sih ya, kan ada tuh yang non-alkohol, bisa pakai non-muslim sama non-muslim. Kalau dianya nggak nembus ke kulit, itu biasanya nggak halal buat wudhu. Jadinya nggak boleh. Kalau yang tembus ke kulit, itu boleh. Ya kalau menurut saya sih boleh aja, kalau lagi bersalangan mungkin ya. Mungkin nggak setiap saat pakai, terus soalnya kan emang kalau wudhu nggak bisa kan, kalau pakai kutek. Jadi kalau lagi berhalangan boleh-boleh aja. Terus sekarang juga kan udah ada kutek yang halal juga. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan masih keadaan dalam suci itu nggak boleh. Soalnya itu karena air untuk wudhunya tuh nggak mengalir ke seluruh bagian di kulit. Menurut saya sih nggak boleh ya, karena kebanyakan kuteks kan pakai, nggak tahu mengandung pokoknya, mengandung sasat yang nggak halal gitu. Bicara tentang larangan memakai cat kuku memang menimbulkan pro dan kontra. Seperti sahabat saliha tadi, ada yang menyebut boleh dan ada juga yang tidak boleh. Tapi sebenarnya bagaimana ya hukumnya kalau wanita muslimah menggunakan cat kuku? Mewarnai kuku sebetulnya dalam Islam tidak ada larangan. Bahkan bila seorang wanita itu sudah bersuami dan suaminya mengizinkan atau menginginkan, maka jatuhnya menjadi sunah karena untuk menyerangkan suami. Tapi kalau untuk wanita yang belum bersuami, maka hukumnya hanya boleh atau mubah. Selama tujuannya tidak untuk tabatus atau untuk berpamer ya, berdandan gitu untuk dipamerkan kepada orang. Jadi ada sebuah hadis, jika seorang hamba berudu, kemudian dia berkumur-kumur, maka dosa-dosanya akan gubur melalui mulutnya itu. Bila dia kemudian mencuci muka, maka dosa-dosanya itu akan keluar melalui wajahnya sampai ke pinggiran, ke pinggir tepi matanya. Kemudian jika dia membasu tangan, maka dosa-dosanya akan keluar melalui kuku. Nah, masalahnya dengan kuteks adalah, kuteks itu kan bahannya melapisi kuku, sehingga ketika seorang muslimah berudu, maka kukunya tidak akan kena airudu, dan itu yang membuat tidak sah. Jadi, karena bahannya. Tapi kalau misalnya, sekarang kan ada katanya kuteks yang halal ya, ada ya, ada beberapa brand gitu yang katanya kuteks itu halal. Tapi, walau alam. Setelah bahas tentang kuteks, kita punya tips untuk sahabat saliha yang kira-kira bingung, sebaiknya pakai hijab yang mana ya. Pakai hijab juga perlu loh, untuk disesuaikan dengan bentuk wajah kita. Kita bahas satu persatu yuk. Untuk menyamarkan wajah bulat, caranya adalah membuat sebagian wajah asimetris, seperti menutupi wajah sebelah, atau dibuat dengan layer pada bagian sebelah wajah. Untuk penggunaan chiput, juga perlu diperhatikan. Jangan menggunakan chiput terlalu turun pada kening. Chiput ninja yang punya jahitan di bawah telinga, juga jangan dipasang terlalu rendah pada dahi. Jangan gunakan chiput atau hijab yang terlalu ketat, dan menutupi dahi. Kemudian untuk wajah lonjong atau panjang, sangat cocok dengan jilbab menggunakan bandana, sehingga memberikan kesan volume di wajah kalian. Jilbab model ini biasanya menggunakan chiput yang menutupi sebagian dahi, sehingga dapat menyeimbangkan wajah lonjong seperti gaya turban, gaya inner bandana yang bertumpuk, atau model jilbab lilit lapis juga bisa dijadikan pilihan. Kalau wajah oval, bisa menggunakan gaya hijab apapun, asalkan bagian wajah dibuat lebih terbuka. Bagian pipi ditonjolkan agar wajah terlihat lebih besar. Wajah bulat oval dapat menggunakan dalaman jilbab seperti chiput topi, chiput maroko, atau dalaman ninja. Saat pakai hijab, majukan hijab sejajar vertikal dari ujung alis, mata, sampai ke bawah mendekati dagu, sehingga memberikan efek mengecilkan pipi. Nah, kalau kalian punya wajah yang mirip dengan bentuk wajah kotak, maka dapat menggunakan dalaman bentuk ninja ataupun bentuk topi. Saat penggunaan hijab, tutup bagian rahang, sehingga membuat wajah yang tegas lebih lembut. Atau dapat menggunakan chiput variasi, agar wajah terlihat lebih oval dan lembut, dengan tidak terlalu mempertegas rahang. Dan yang terakhir, penggunaan hijab untuk yang berwajah hati atau segitiga. Kenakanlah hijab dengan ninja yang sudut jahitan pada pipi, berada di bagian tulang pipi. Kenakanlah dalaman topi yang melengkung natural. Dan sebaiknya, jangan menggunakan jilbab terlalu maju ke arah dagu, supaya dagu tidak tampak makin lancip. Beri jarak sudut alis dan mata, hingga dagu tidak terlalu maju dan tidak terlalu mundur. Atur jilbab bagian dahi agak ke atas. Lo gak pakai hijab aja, kayaknya gue sayang banget deh sama lo. Kasiannya lo kayak ngomong gitu gitu. Rezeki lo juga gak gue ambil kok, di saat lo gak pakai hijab. Tapi kalau lo menurutin perintah gue, kayaknya gue akan lebih sayang lagi gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.